Halo semua, ketemu lagi dan selamat datang di channel youtube Eka Tarigan Nah di konten kali ini kita mau membahas lagi mengenai OBS khususnya fitur Mungkin baru atau lama saya juga gak tau, tapi mungkin ini juga banyak orang yang belum tau Termasuk kalian mungkin, yaitu bagaimana caranya kita bisa melakukan live streaming di OBS Langsung di multi platform sekaligus Artinya multi platform itu berarti kita ketika live menggunakan OBS live streaming Langsung di facebook dan juga di youtube misalnya ada 2 Atau bisa lebih dari 2, 3 misalnya kita live juga di Nemo TV, di twist dan lain-lain Jadi sekaligus, karena sebelumnya khusus saya juga hanya menggunakan OBS live streaming Hanya di satu channel atau di satu platform saja Nah jadi di konten kali ini kita akan bahas bagaimana caranya Oke sebelum kita mulai, bagi kalian yang mungkin baru melihat channel ini Silahkan di subscribe dan di cek video-video di channel youtube ini Di channel Eka Tarigan, karena pasti banyak hal-hal menarik lainnya Yang mungkin bermanfaat, yang mungkin selama ini juga kalian cari Oke, tidak berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke tutorialnya Oke, jadi untuk membuat OBS kita atau fitur ini bisa muncul di OBS kita Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita harus mendownload terlebih dahulu Salah satu plugin, namanya Multi RTMP Output OBS kalau tidak salah Ya seperti itu Jadi, tetapi sebelum mendownload dan menginstallnya Pastikan dulu untuk antivirus komputer kita atau laptop kita Kita non-aktifkan dulu untuk sementara Karena nanti ketika ke proses download atau proses instalasi nanti Ketika kalau kita tidak non-aktifkan Akan terdeteksi sebagai virus, jadi tidak akan bisa berhasil Jadi, kita langsung saja misalnya kita masuk ke Google Atau search engine kita Kita ketik multi, bukan RTMS ya RTMP ya RTMP Ini Taipi Taipo RTMP plugin OBS Nah, dia akan muncul di sini Kita tinggal klik saja Dia akan masuk ke OBS forum ya Forum diskusi OBS di sini Langsung masuk ke topiknya Nah, di sebelah kanan ini ada Go to download Ya, kita ketik Kita klik saja Go to download Dia akan masuk ke halaman ini Nah, kita bisa download nih Pluginnya Kita download yang OBS Multi RTMP Setup Ya, ini saya tidak download lagi Karena saya sudah download Jadi, setelah nanti kalian download Ya, masuk ke folder tempat kalian sudah mendownload file tadi Ya, installernya Nah, langsung saja di Diklik ya Double klik seperti ini Kemudian install Nah, ini cepat sekali langsung komplit Kita close saja Jadi, ini sudah berhasil Nah, untuk mengetahuinya Kita bisa cek langsung di OBS studio kita Kita buka OBS studio Nah, seperti ini Nah, teman-teman bisa lihat Di sebelah kiri atas ini Nah, ini kalau by default Ini biasanya masih kosong ya Misalnya ini saya hapus dulu Nah, tapi yang mau saya infokan adalah Di sini sudah ada Satu Apa ini selesnya Eh Apa? Satu dox Dox baru Yaitu Multiple Output Artinya yang tadi kita install Ini sudah masuk nih Koba OBS kita Menunya sudah muncul Ya, jadi ketika misalnya Kita mau live streaming Ya, kita setting live streaming Seperti biasa di OBS Misalnya kita live streaming Yang utamanya di YouTube Misalnya ya Di YouTube Kemudian kita setting Semuanya di YouTube Sudah kita setting Sudah dapat stream key Atau kita langsung login Lewat OBS Bisa Ya, kemudian kita mau Sekalian live streaming juga Di platform lain Misalnya Facebook Misalnya ya Jadi di sini kita bisa buat Add new target Nah, misalnya di sini kita Facebook Gini ya Jadi kita sudah setting juga Di Tentunya di Account Facebook kita Untuk Pensettingan live streamingnya Ya Kita nanti akan didapatkan RTMP server RTMP key Dari Facebook kita Ya, dari Facebook Ketika kita setting Nah, seperti itu Nanti tinggal di start Atau kita mau Apa? Tambah lagi Misalnya Kita Untuk wordpunnya Misalnya Ke Nemo TV Misalnya Kalian suka Atau sering Live juga di Nemo TV Sama Tentunya Tentunya di Nemo TV Kita Setting dulu Semuanya Setting-settingan Untuk live streamingnya Dapatkan RTMP server RTMP key Dikopi ke sini Kemudian di Oke Nanti tinggal di start Jadi kita sudah bisa Live streaming Di 3 platform sekaligus Di Youtube Di Facebook Dan Nemo TV Jadi sangat Bermanfaat sekali Seperti itu ya Jadi Tapi Perlu dicatat bahwa Kita semakin banyak Tujuan Untuk live streamingnya Tentunya Biasanya Pasti akan Membutuhkan Kestabilan Dan Kapasitas Internet Atau bandwidth Yang lebih besar Jadi pastikan Internet kalian Atau bandwidthnya Sudah Mumpuni Dan cukup Untuk melakukan Live streaming Di Lebih dari Satu Platform Jadi Hanya seperti itu saja Sesimpel itu Caranya Sekarang OBS kita Sudah bisa Melakukan Live streaming Di Multi platform Jadi Buat kalian semua Selamat mencoba Semoga berhasil Karena Sangat gampang Sekali Kalau misalnya Ada pertanyaan Kalian boleh Tanya di Kolom komentar Oke Itu saja Dari saya Untuk konten Kali ini Dicek juga Video-video lainnya Konten-konten Menarik lainnya Di channel Youtube Eka Tarikan Kalau kalian suka Silahkan di Share Di like Dan di subscribe Channel Youtube Eka Tarikan Oke Sampai jumpa Tetap semangat Dan Salam sehat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax